oke hi good afternoon everyone selamat sore today we're gonna keep going on our discussion about our course english for business which last week i don't attain to the lecturing let me share screen first oke baik topik hari ini adalah culture and entertainment jadi culture budaya dan entertainment good kenapa erat sekali culture itu dengan business bahkan di last meeting itu pembahasan kita ada cross culture understandingnya ya yang berkaitan dengan I can take nah hari ini kita akan melihat lagi how culture has a relationship with business oke disini sudah ada cross culture understanding 2 let's check it out oke disini textnya lumayan panjang tapi saya ringkas saja nanti untuk bacaannya good ini berkaitan dengan the impact of culture on business jadi efek dari budaya terhadap bisnis oke simpelnya begini jadi budaya budaya tertentu yang ada di suatu negara atau suatu wilayah itu secara langsung mempengaruhi oke bisnis atau keberlangsungan bisnis contoh saja kalau misal yang sederhananya oke adalah begini contoh di beberapa wilayah di Kalimantin Barat kita mengenal dengan istilah kita mengenal istilah hukum adat begitu ya hukum adat semacam itu kita tahu bahwa itu adalah culture di wilayahnya maka yang semacam itu ya pasti memiliki impact langsung terhadap oke bisnis sustainability keberlangsungan bisnis karena jika di hukum adat tersebut perusahaan melakukan kesalahan maka tentu culture tersebut memiliki impact secara langsung baik itu positive atau negatif terhadap bisnis sederhananya seperti itu ya oke contoh lain ya seperti di Jogja atau di Bali ya di Bali di Jogja dulu di Jogja itu orang-orang yang bukan oke sorry yang orang-orang ini sedikit apa namanya doesn't good enough it's not good enough contoh orang-orang yang bukan asli Jogja itu tidak boleh memiliki properti oke hak milik oke oke good jadi properti atau tanah bangunan yang ada di Jogja itu rata-rata dimiliki oleh kesultanan atau memang orang Jogja sendiri jadi orang sorry to say orang seperti Chinese oke atau orang luar seperti orang Papua orang Timur itu untuk memiliki properti di sana itu tidak diperkenankan atau melewati proses yang amat sangat nah ini adalah the impact of culture on business di Bali di Bali setahu saya bangunan tidak boleh sangat terlalu menjulang tinggi seperti di Jakarta ada aturan yang tertulis dan tidak tertulis yang mengatakan bahwa orang-orang di Bali itu tingginya tidak boleh oke di beberapa wilayah yang masih menganut adat tradisional yang kental tidak boleh melebihi pura mereka oke dan itu adalah budaya culture dan itu pasti memiliki impact tersendiri terhadap keberlangsungan bisnis itu yang dimaksud dengan the impact of culture on business oke disini saya singkat-singkat aja ada beberapa yang apa namanya yang bisa kita apa dapatkan peroleh dari bacaan ini even with experience experience international companies many well intended universal application of management theory have turned out that day jadi walaupun perusahaan internasional oke dengan pengaplikasian teori management yang bagus itu banyak yang gagal di daerah-daerah tertentu saya kasih contoh for example pay for performance has in many instances oke has in many instances been failure on the African continent because there are particular though unspoken rules about strength and timing of reward and promotion oke jadi oke pay for pay for performance itu ya itu gagal di daerah-daerah Afrika karena ada semacam aturan yang tak tertulis dimana oke waktu pemberian reward dan promosi itu ada waktunya oke jadi ada waktunya dan kalau sudah ada waktunya harus mengikuti waktunya nah itu dan itu diterapkan di daerah-daerah Afrika jadi istilah pay for performance sendiri itu tidak berlaku khususnya di daerah-daerah Afrika walaupun pay for performance itu itu adalah pengaplikasian manajemen teori yang universal tapi tidak berlaku di sana ya itu salah satu contohnya dan beberapa contoh yang lain silahkan nanti dibaca oke intinya dari sini adalah kita tahu bahwa perusahaan atau bisnis yang dijalankan oke itu harus mematuhi oke serta mengetahui tidak hanya mematuhi mengetahui oke culture-culture yang ada di suatu wilayah sehingganya bisnis tersebut will be stable dan akan oke terus bertahan di tempat tersebut oke seperti yang tadi saya contohkan berkaitan dengan hukum ada kemudian kepemilikan properti di Yogyakarta tinggi bangunan di Bali dan kemudian yang tadi kita baca bersama itu oke bagaimana pay for performance ya itu tidak berlaku oke walaupun dia sudah bekerja keras bagus kemudian diberi reward lebih itu tidak berlaku karena di Afrika sendiri ada waktunya kapan reward diberikan kapan promosi diberikan jelas ya itu kenapa culture and business sangat-sangat-sangat erat mempunyai hubungan yang erat kemudian materi kedua kita adalah inviting and accepting or declining ini gampang saja bagaimana how to invite our business partner how to accept the invitation and how to decline it oke gampang ya kita lihat saja karena ini sudah ada ini ya sudah ada apa namanya ada polanya ya contoh ask your visitor if she has tried the local cuisine jadi disuruh tanya apakah sudah pernah mencoba makanan lokal ya makanan lokal di daerah tersebut so when your visitor say no oke but you've you've heard it's very good oke agree describe particular specialty oke itu berarti kalau visitornya bilang ya ya oke kemudian dia nanya dia nanya makanan-makanan kenapa oke oke kemudian kita sebagai host itu we agree and describe a particular specialty biasanya visitornya will have a comment kemudian kita akan suggest a meal in a restaurant dan kalau di accept kita respond oke contohnya langsung as if he or she like a fish kalau yes you have heard that the fish in this town is very good confirm this view kemudian kita apa menyarankan kemana oke visitor kita kalau kalau respon menanyakan waktu ya kita sarankan waktunya oke agree and conversation dan terakhir kita confirm agreement and conversation ini berkaitan dengan bagaimana kita meng-invite meng-invite our visitors to have local cuisine jadi kalau dia kayak namanya tertarik sudah kita tanyakan oke dia mau makan apa oke kemudian apa namanya kita deskripsikan makanan tersebut seperti apa kemudian kita tawarkan mau ketemu dimana ya kemudian jam berapa kalau sudah maka and conversation hanya semacam itu saja but I want you to make such a conversation from this saya mau kalian membuat conversation oke dari sini ya dari pola ini silahkan dibuat mandiri saja oke jadi asa buat satu kemudian shahidah satu kemudian siapa namanya eftaria juga satu ya oke jadi tinggal ngikuti ini saja oke 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 jadi polanya sudah ada untuk kata-kata kata-katanya mister juga sudah ada nanti ada di belakang ya oke saya lanjut ke yang nomor dua tiga tadi inviting decline accepting itu juga sudah maka kita masuk ke earring out ya kalau earring out itu makan keluar ya makan di luar oke langsung saja ke ininya ke kosa katanya oke oke berarti yang inviting declining dan apa namanya itu accepting saja nah ini adalah cara bagaimana kita mengajak orang oke kemudian menawarkan sesuatu contoh oke saying what's on and what's available there's a good film play concert on at dimana begitu ya atau there's good food oke kita bisa menawarkan hal tersebut kepada our visitor oke there's a good restaurant around here atau are you interested in eating out are you interested in oke finding some food oke at this tone oke oke bisa semacam itu kemudian itu kalau kita nawarin ya sama kalau mau invite juga bisa bisa disini would you be interested in going to see theater ini contoh saja atau i'd like to invite you to have a dinner this evening is that a good idea oke itu kalau kita mau ngajak orang jadi nanti silahkan di bagian bagian ini di bagian expression ini common expression ini disesuaikan dengan pola yang ada di atas tadi yang berkaitan dengan kita mengajak our visitor to eating out atau mengajak our visitor untuk mengunjungi sorry untuk cari makanan yang tadi di atas ya kalau merespon terhadap invitation ya that would be very nice i'd like that thank you that would be pleasure dan lain sebagainya sedangkan kalau misal menolak ya sudah i'd like to but i'm a friend that i couldn't okay attend the meeting bisa atau that would be nice but unfortunately i'm very busy bisa oke dan beberapa ungkapan lainnya nanti silahkan dipilih saja ya silahkan dipilih yang mana yang sekiranya cocok dan fit terhadap conversation yang akan kalian buat kalau misal stating preference contoh saya lebih suka makanan makanan rumahan daripada makanan restoran atau saya lebih suka makanan Jepang daripada makanan Fransis sudah you bisa i'd like Japanese cuisine very much i think i'd like to Indonesian food i think i'd prefer satay oke two meatball bisa seperti itu ya dan beberapa ungkapan-ungkapan lainnya silahkan you check mana yang enak mana yang pas untuk oke cocok untuk conversation yang akan kalian buat jadi buatlah conversation yang bagus nanti silahkan dikirim ke saya polanya yang mana mister polanya tinggal ngikut saja yang ini sorry yang ini ya oke jelas ya itu saja dari saya thank you i'll see you again next meeting oke have a nice day everyone assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke bye bye